Nah, ternyata kalau kita lihat, oh, nggak sedikit juga, Pak, ada kejahatan yang terjadi, ada tindak kriminal yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, ada tawuran malah, gitu lah. Wah, ini kontras gitu kan ya, dari satu sisi dianggap berhasil, tapi dari sisi lain, kehidupan masyarakat itu nggak aman, gitu loh, nggak nyaman. Saya juga tertarik dengan riset disertasinya Mas Jeffrey ya. Kalau tidak salah, Mas Jeffrey ini lebih banyak menggunakan data-data BPS, kalau tidak salah juga mengkomparasikan dari berbagai wilayah ya, Mas, ya, untuk riset doktoralnya. Bapak-Ibu, Mas Jeffrey ini sedang studi S3 ya, mungkin cepat selesai ya, Mas, ya. Amin. Di program Doktor Sosiologi Universitas Indonesia. Mungkin Mas Jeffrey bisa sharing juga kepada kita bagaimana sebetulnya data BPS ini, ini adalah kekayaan bangsa kita sebetulnya, ya, Mas, ya, bisa dimanfaatkan. Betul, khususnya untuk, ya, disertasi untuk teman-teman S3, mungkin kalau saya kemarin menulis tesis, ataupun teman-teman S1 juga menulis skripsi, ataupun artikel ilmiah dengan data dari BPS ini, yang open source ya, mungkin ini lebih bisa dimanfaatkan. Mungkin Mas Jeffrey ada sharing pengalaman terkait gitu, Mas. Ya, jadi kalau kita yang peduli terhadap pembangunan, kita pasti akan mencoba mencari tahu kira-kira apa indikator yang bisa menjelaskan tentang pembangunan itu. Nah, kebetulan saya bekerja di BPS, dan juga kebetulan BPS yang merupakan acuan bagi pemerintah untuk mengevaluasi kinerja pembangunan di masa pemerintahan, gitu loh. Di masa pemerintahan presiden siapapun, biasanya indikator BPS itu yang dijadikan acuan, gitu. Nah, misalnya tadi angka inflasi, gitu kan, pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, angka pengangguran, itu yang umumnya jadi acuan, tuh. Gimana dari indikator-indikator itu dilihat trennya dari waktu ke waktu, terutama di dalam masa pemerintahan presiden tertentu. Sehingga bisa dinilai, oh, di dalam masa pemerintahan dia berhasil nih. Buktinya apa? Pertumbuhan ekonominya meningkat, angka penganggurannya semakin menurun, angka kemiskinannya juga semakin menurun, inflasinya juga nggak besar, gitu kan, tidak ada fluktuasi yang terjadi, gitu. Seperti itu. Dan banyak lagi indikator-indikator yang lain. Tadi indikator yang utama, gitu ya. Nah, dari indikator-indikator yang disampaikan itu, saya melihat bahwa pada umumnya, itu nggak lepas dari aspek ekonomi, gitu loh. Saya melihat di situ, gitu. Nah, kalau kita lihat tadi pertumbuhannya, ekonominya bagus, gitu kan, angka pengangguran, angka kemiskinannya. Tapi kalau kita lihat secara sosial, gitu loh. Nah, setelah kita belajar sosial secara menyeluruh, sosial, dalam arti yang lebih dasar, itu adalah bagaimana hubungan, gitu kan, bagaimana relasi antar orang, gitu loh, di dalam suatu kehidupan masyarakat, kan, gitu. Nah, ternyata kalau kita lihat, oh, nggak sedikit juga, Pak, ada kejahatan yang terjadi, ada tindak kriminal yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Ada tawuran malah, gitu lah. Wah, ini kontras, gitu kan, ya. Dari satu sisi dianggap berhasil, tapi dari satu sisi lain, kehidupan masyarakat itu nggak aman, gitu loh. Nggak nyaman, gitu. Nah, dari situlah mulai saya berpikir, terus juga saya diskusi dengan promotor saya, gitu, Prof. Paulus, gitu kan. Oh, iya, ternyata diperlukan suatu indikator yang bisa menjelaskan bukan hanya saja dari aspek ekonomi, tapi juga dari aspek sosial, gitu loh. Dan pada kenyatanya, memang kalau kita lihat, bidang ekonomi jauh lebih maju dibandingkan, lebih cepat, gitu kan, dibandingkan aspek sosial. Kenapa? Karena kalau diada aspek ekonomi, kebanyakan variabelnya terukur, gitu loh. Jadi, mereka cepat punya data, cepat mudah dilakukan penelitian, dianalisis, ada kemajuan, gitu. Tapi kalau dari aspek sosial, wah, itu kebanyakan variabelnya belum ada ukuran, ya. Tidak langsung terukur. Atau variabel laten, gitu loh. Yang untuk mendapatkan nilai variabel itu harus melakukan approach dulu, gitu loh. Nah, itu masalahnya memang. Seperti itu. Nah, jadi dengan dasar itulah saya melakukan penelitian mengenai bagaimana membuat indikator yang sifatnya sosial banget, gitu loh. Nah, itu masih terus dalam proses, gitu. Jadi, saya ingin nanti kira-kira apa saja yang, dimensi apa saja yang nanti bisa dipakai, gitu loh. Untuk bisa mengukur indeks pembangunan sosial. Kira-kira begitu, Mas Agus. Siap, menarik, Mas. Lebih kepada itu ya, nopelting-nya ya. Kontribusi nopelting-nya di situ ya. Indikator, indikator. Betul, Mas. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas.